Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 mengganti, memecat, itu adalah kalau gubernur adalah presiden atau kemudian keluar dari kota bupati oleh pentingan negeri, itu bagus sekali satu lagi undang-undang mengenai yang disebut undang-undang aparatu sibil negara aturannya tegas sekali, PNS tidak boleh terlibat di dalam politik, ada sanksinya kepala daerah tidak boleh memainkan aparat negara, itu juga farisannya merupakan bagian yang lebih sempurna kalau pilkada, tadi Pak SBE prapartenya menggugat lagi ke mahkamah konstitusi RUPMD sebenarnya hari ini sudah diketokpalu ya sudah diketokpalu dan kemudian yang direvisi hanya soal bahwa kepala daerah ternyata boleh menjadi pejabat partai, ketua partai masih ada tuh boleh Pak itu kalau yang itu tadi dipecat, bisa dipecat dulu kan yang undang-undang 1999 nomor 22 itu boleh itu, artinya ada pertanggung jawaban dari kepala daerah kepada DPRD yang kemudian jadikan komoditi tetap ada, berarti tetap ada rambu, ada garis yang kemudian oh ya, walaupun kalaupun kemudian lanjut tidak dipilih langsung tetap ada tetap ada rambu tapi bagi saya kan ceritanya kan seperti kata mas Chris tadi mau langsung, mau tidak langsung ada selalu positif dan negatif selalu ada lubangnya tetapi kan ini pilihan bagi saya mana yang punya legitimasi moral lebih baik dan ketika kita bicara legitimasi moral lebih baik itu rakyat kan secara semua orang tahu kita itu punya hak memilih dan dipilih ketika mulai ada pilkada itu saya mulai berpikir dong saya juga boleh memilih saya juga pada satu saat bisa dipilih selamat menikmati selamat menikmati